Pemirsa Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara bersama Bupati Giyanyar Made Mahayastra melaksanakan penanaman padi demplot ketahanan pangan dengan Bravo 5 dan Talita Group di Subak Gelulung dan Taman Bali, Desa Sidan selasa 30 Juni. Turut mendampingi penanaman benih varietas Ciharang dan Cigelis tersebut dan Rem 163, Wira Satya Brigjen TNI Hussein Sagaf dan beberapa jajaran TNI, Ketua Bravo 5 Bali Alit Putra, Wakil Bupati Giyanyar Anak Agung Mayun, Sekda Kabupaten Giyanyar Made Gede Wisnu Wijaya, Ketua PKK Giyanyar Nyonya Surya Adnyani Mahayastra dan beberapa kepala OPD terkait. Bupati Giyanyar Made Mahayastra dalam sambutannya mengatakan, Giyanyar merupakan salah satu kabupaten yang bisa memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi di Bali sampai di hati masyarakat. Terkait di bidang pertanian, Bupati Mahayastra berterima kasih pada pihak TNI, khususnya Kodim 1616 Giyanyar, karena telah bersama-sama membantu menjaga ketahanan pangan di Giyanyar. Giyanyar surplus 40 ribu ton dan tetap bisa dipertahankan karena luas lahan yang ada di Giyanyar dan bisa dua kali panen dalam setahun. Dimana sebenarnya latar belakang pariwisata di Kabupaten Giyanyar adalah berbasis pertanian. Kalau tidak ada pertanian, pariwisata Giyanyar tidak akan mampu bertahan. Bahkan Bupati Mahayastra menegaskan saat ini Kabupaten Giyanyar telah memiliki perda tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan atau LP2B. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi pertanian di Giyanyar. Tidak ada pilihan lain untuk menjaga pertanian tersebut. Di samping regulasi yang kuat, harus memberikan kontribusi dan perlindungan yang nyata bagi petani untuk bisa dapat hidup dari mata pencarian sebagai petani. Harus dijaga dari hulu sampai hilir, mulai dari mereka memproduksi hingga menjual hasil pertaniannya. Dan itu sudah dilakukan dari subsidi pupuk, benih, dan lainnya. Di mata beliau betapa pentingnya sektor pertanian ini yang sekarang sudah terbukti bisa menjaga ketahanan tangan kita, bisa menjaga stabilitas kita. Kalau tangan kita goyah, negara itu akan goyah. Jadi beliau telah memberikan contoh sehingga sebagai Bupati Giyanyar tentu saya akan bergerak lebih cepat, tentu saya akan lebih serius untuk mengurus ini, untuk mempertahankan Giyanyar, salah satu kebobatan penyumbang, suruh krus berasal dari tadi. Pangdam 9 Udayana Mayor General TNI Kurnia Dewantara mengatakan, merasa bangga dapat langsung ke Giyanyar di awal masa tugas setelah dilantik beberapa waktu lalu. Menurutnya menjaga ketahanan pangan merupakan tugas bersama, apalagi situasi pandemi ini tidak diketahui kapan akan berakhir, sedangkan kehidupan terus akan berjalan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan, secara perlahan-lahan semua aspek ekonomi akan dibuka dan tentu saja tetap dengan protokol kesehatan. Kegiatan ini sangat strategis untuk mulai membuka tatanan kehidupan normal yang baru secara perlahan-lahan. Meski kebuatan Giyanyar sudah surplus, namun hal ini harus dijaga agar tetap berkelanjutan. Ditambahkannya penanaman padi ini suatu hal yang baik dan sebagai upaya bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat. TNI adalah ibu kandung masyarakat, jadi suatu hal yang wajar, TNI bekerjasama dengan Bravo 5 untuk turun membantu masyarakat, memotivasi masyarakat bagaimana kesejahteraan bisa meningkat. Padi ini bisa mengawali kembali, kita bisa kembali untuk membuka kegiatan termasuk penanaman padi. Dan saya kira padi ini kan merupakan makanan pokok kita semua, sehingga upaya kita untuk membantu Kabupaten Giyanyar ini memiliki nilai yang satu. Sementara itu perbekel desa Sidan Imade Sukra Suyasa menjelaskan, di Subak, Gelulung, Banjar, Belah Pane, luas lahan yang dikerjasamakan saat ini seluas 60 hektare. Namun yang baru digarap, Demplot dengan Bravo 5 dan Talita baru seluas 2 hektare. Dari luas tersebut, 1 hektare digunakan dengan bibik ceherang, dan 1 hektare lagi ditanami bibit cigelis. Madi Sukra Suyasa juga berterima kasih dengan kerjasama ini, karena mayoritas warganya adalah petani untuk ketahanan pangan di daerahnya.